Perotan lainnya di Kompas Pagi Saudara, seorang pasien di RSUD Selebesolu, Sorong, Papua Barat, Daya mengamuk karena layanan kesehatan rumah sakit terganggu, imbas aksi protes dokter dan perawat yang menuntut insentif dibayarkan. Salah satu pasien klinik saraf di RSUD Selebesolu ini mengamuk setelah membaca spanduk di depan rumah sakit yang bertuliskan, layanan rawat jalan akan dihentikan mulai tanggal 14 jika insentif para tenaga medis tidak dibayarkan. Menurut pasien ini, aksi protes yang dilakukan tenaga medis mengganggu proses pengobatan yang dijalani pasien. Pasien ini berharap agar pihak rumah sakit dapat menyelesaikan masalah ini sehingga layanan kesehatan dapat berjalan normal lagi. Rumah sakit, kami dalam keadaan sakit, kami membutuhkan obat ini. Kami tidak bisa untuk melihat, melihat, nanti besok, nanti besok, nanti besok, nanti besok. Keterangan dari dokter sendiri sudah menyampaikan kepada kami, masyarakat pasien bahwa obat yang menulis ini harus rutin, tidak bisa tidak, tidak bisa putus. Kalau seperti begini, obatnya putus, bagaimana dengan kesehatan kami? Itu kan akan terganggu. Para dokter dan perawat di RSUD Selebesolu melakukan aksi protes dengan membentangkan sepanduk di depan rumah sakit. Mereka menuntut pihak rumah sakit segera membayar insentif mereka selama lima bulan, yakni sejak Februari hingga Juni. Apabila tidak segera dibayarkan sesuai tenggat, para tenaga medis menuliskan akan menghentikan sementara layanan poliklinik rawat jalan. Hingga kini belum ada tanggapan dari pihak RSUD Selebesolu. Lantas hak-haknya tidak terpenuhi tentu itu akan memberikan sebuah, ya pasti kita wajar lah ya kalau kemudian mereka menuntut apa yang menjadi hak-haknya. Maka pada hari ini sebenarnya kita melakukan aksi sebatas untuk memasangkan sepanduk untuk kemudian menuntut hak-hak kita. Terima kasih.